Semangat pagi, selamat pagi Bapak dan Ibu semua, rekan Tosmaster dan Speechcraft. Senang sekali hari ini saya bisa membawakan sesi edukasi dalam keadaan yang sehat dan tentunya juga saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini saya meminta bantuan dari Bapak dan Ibu membuka kameranya, bagi yang belum, tapi saya lihat sudah semuanya membuka kamera. Nah, tolong berikan senyuman terbaik dari Bapak dan Ibu ke kamera dan ke kami semua di pagi hari ini. Karena senyuman adalah obat yang paling terbaik nih Bapak dan Ibu. Baik, sudah senyum semua. Terima kasih Bapak dan Ibu semua untuk senyuman di pagi hari ini yang membuat saya bahagia. Dan saya ingin meneriakan kebahagiaan saya ini kepada Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk sesi pendidikan kali ini saya akan membawakan atau menyajikan materi mengenai pidato untuk memilih kata-kata dalam berpresentasi atau kita dalam berpidato ya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya ketika kita menyampaikan atau berkomunikasi dengan orang lain tentulah pemilihan kata ini menjadi sangat penting. kita bisa menyampaikan konsep kita atau pemikiran kita kepada orang lain dengan baik apabila kita bisa menguasai pemilihan kata-katanya. Namun apabila kita tidak menguasai pemilihan kata-kata itu tentulah mungkin bisa jadi apa yang kita sampaikan ini tidak bisa diterima dengan baik oleh peserta atau lawan bicara kita. Nah, hari ini saya akan menyajikan dalam bentuk presentasi panduan praktis yang saya cuma punya waktu 5 menit saja nih Bapak dan Ibu. Sebentar saya akan melakukan share screen dulu. Sudah terlihat share screennya ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa pemilihan kata-kata ini menjadi penting untuk kita dalam menyampaikan presentasi kita atau konsep dari pemikiran kita. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ada dua kriteria pemilihan kata yang baik ketika kita berkomunikasi. Yang pertama, ketepatan. Dan yang kedua, kesesuaian. Ketepatan adalah kecocokan antara konsep ataupun gagasan pemikiran kita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dengan kata yang dapat mewakilinya. Sejauh kata tersebut mewakili apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau tujuan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain maka kata itu tepat. Nah, namun Bapak dan Ibu ketepatan dari kata belum tentu sesuai karena kita akan menyampaikan kata-kata kita kepada orang lain Nah, tentulah kita harus sesuaikan nih Bapak dan Ibu dengan lawan bicara kita baik itu dari kemampuan intelektualnya budaya ataupun latar belakang dari lawan bicara kita. Nah, saya punya contoh nih Bapak dan Ibu tempoh hari saya menjadi evaluator nih dari speechcrafter peserta didik saya dimana beliau menyampaikan pidatonya kebetulan nih beliau itu dari bidang IT atau informasi teknologi Nah, kemudian beliau menyampaikan kata-kata yang disebut dengan api dimana dalam IT api itu adalah suatu bahasa yang bisa berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain namun nih Bapak dan Ibu karena kebanyakan dari peserta ataupun audiens kita bukan dari informasi teknologi atau IT sehingga kata itu menjadi ambigu dengan api yang kita biasa ketahui atau secara umum yaitu panas ataupun cahaya dari sesuatu yang terbakar Nah, dari pemilihan kata ini kita jadi merasa ambigu ini api itu apa? gitu ya Nah, ini kan jadi maknanya atau tujuan dari apa yang ingin kita sampaikan menjadi tidak sesuai atau mungkin bisa jadi salah salah paham seperti itu Nah, inilah yang menjadi tantangan kita atau sepulit pembicara dalam menyampaikan atau memilih kata yang tepat dan sesuai contohnya misalkan tadi api tentu bisa kita ganti misalkan dengan jembatan atau penghubung sesuatu hal atau kata yang memang sudah umum biasa kita ketahui Nah, seperti itulah jadi ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata kita harus tahu ranah dari siapa sih lawan bicara kita Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu ketika kita menyampaikan kata atau memilih kata supaya tepat dan sesuai kita harus mempertimbangkan tiga hal yang pertama mencermati kata bersinonim sinonim itu bukan berarti sama tapi mirip contohnya wafat meninggal mati atau mengungkat walaupun bersinonim tapi tentu punya arti yang tempat arti dan tempat yang berbeda ketika kita menyampaikannya yang kedua mencermati kata yang ejaannya mirip contohnya karton dengan kartun kooperasi dengan kooperasi preposisi dengan proposisi nah dan yang ketiga mencermati ruang atau ranah pemakaiannya contohnya misalkan dalam ranah atau ruang hukum ataupun dalam jurnalis tentu kata-katanya bersifat baku tapi ketika kita berbicara mengenai karya sastra tentulah berbeda dengan yang tadi di ranah hukum ataupun jurnalis atau contoh yang tadi saya sudah sampaikan di awal dalam konteks atau ruang IT dengan yang bukan IT tentu berbeda jadi kita harus pertimbangkan ranah dan ruang dari pemakaiannya nah seperti itu bapak dan ibu jadi kalau kita tarik kesimpulannya untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien tentu kita harus lakukan pemilihan kata dalam kita menyampaikan apa yang menjadi konsep dan tujuan kita nah itu saja yang saya ingin sampaikan jadi yang pertama ketepatan dan yang kedua kesesuaian dan kita harus cermati yang bersinonim yang ejaannya mirip dan yang ketiga sesuai dengan ranah atau ruang pemakaiannya terima kasih itu saja yang bisa dapat saya sampaikan sampai bertemu di berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih